Yang saya lihat di film-film tentang Thailand ataupun negara-negara di Asia Tenggara lainnya gitu ya. Buat saya Indonesia punya kekayaan yang luar biasa. Bukit Cinta itu hanya satu dari secuil puluhan ribu pulau yang ada di Papua Barat. Karena semua titik yang ada di Mishol itu punya keindahan laut yang luar biasa. Apa namanya, mabok laut itu hampir pasti. Karena kondisi 4 jam digoncang itu bukan kondisi yang sebentar gitu. Dan banyak-banyaklah menghirup udara segar. Artinya jangan berdiam di dalam kabin, sesekali berdiri di luar, naik ke anjungan, menghirup angin segar dan melihat horison. Melihat horison itu penting gitu. Karena mata kita terbiasa tergoncang-goncang sehingga alam kita, otak kita kehilangan pijakan untuk di mana horison saya berdiri. Horison kita miring-miring gitu. Jadi sesekali kita harus keluar dan kemudian menyegarkan mata kita dengan adjust. Ada adjustment ya, ada penyesuaian mata dengan kondisi sekitar. Salah satu juga kesenangan untuk mengunjungi daerah Mishol itu adalah buat vitamin mata gitu ya. Kalau misalnya sahabat ingin mencari satu pembaruan, ingin mencari kesegaran, Mishol adalah destinasi yang sangat buat saya sih mudah deh. Kalau buat saya kayak masuk ke mesin waktu gitu. Jadi dari kota kita dihimpit oleh tembok-tembok ini sekarang gitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tadi gerbang di tebing-tebing di Mishol tadi, udah kayak tiba-tiba alam kita berubah gitu ya. Kayak disuguhkan sama laut yang buat saya kayak transparan gitu. Kayak kita bisa melihat apa yang dibawa tanpa kita harus menggunakan peralatan gitu ya. Belum lagi kalau malam, kalau malam juga bisa itu gugusan bintang itu terlihat dengan kasat mata bahkan dari jam 7 malam udah keluar. Saya pernah memotret Milky Way itu di Bukit Cukul, saya harus nunggu jam 2 pagi untuk menunggu dia clear, langitnya kosong gitu ya dan bersih. Tapi di Papua Barat, dari abis maghrib, mulai masuk jam 7, itu udah kita ngelihat ke atas udah kelihatan. Nah, karena memang polusi cahayanya masih sangat sedikit gitu. Perjalanan terlama yang akan kita tempuh adalah cuma dari seorang ke Mishol. Nah, untuk perjalanan selanjutnya, mau ngelilingi selama seminggu kalau ngelilingi Mishol, itu semua perjalanan nggak akan ada yang lebih dari setengah jam gitu ya. Karena semuanya dekat, karena itu udah gugusan pulau-pulau yang satu kawasan gitu. Jadi ada beberapa taman laut yang titik-titik selam gitu ya, yang bisa membuat kita bisa menjelajahi terumbu-terumbu karang di Papua Barat. Lalu juga kemudian ada Bukit Cinta gitu ya. Bukit Cinta itu di tengah-tengah Mishol Selatan itu udah lumayan cukup siap untuk menerima perjalanan. Karena jalurnya sudah dibuat tangga. Jadi untuk menaiki, untuk melihat pemandangan dari Bukit Cinta itu ada satu platform di atas bukit yang sudah dibuat oleh dinaswa wisata dan kemudian warga lokal gitu ya. Ketika kita harus membutuhkan waktu buat saya naik itu sekitar setengah jam lah ya dengan waktu tempuh yang cukup santai menurut saya sambil ngobrol, sambil motret, sambil bikin video. Karena yang menarik itu adalah perjalanannya setiap, karena kita akan melintasi bukit gitu ya, bukitnya itu masih tebal banget dengan pohon-pohonan gitu, walaupun sudah dibuat tangga. Tapi di kiri kanannya itu loh buat saya, palem-paleman, anggrek, terus kemudian serangga-serangganya gitu, terus jamur. Itu alamnya beda gitu, alamnya beda dari yang kita temui di Jawa gitu. Jadi emang struktur hutannya gitu ya, hutan basah, lalu kemudian ada aliran-aliran sungai kecil gitu. Jadi itu akan kita temui sebelum kita mencapai ke puncak bukit. Nah di atas bukit itulah disuguhkan ada satu bentukan alam yang terbentuk dari proses, entah ya mungkin di era prehistorik itu ada peristiwa alam yang terjadi, sehingga ada satu kawasan jadinya kayak danau gitu. Tapi danauannya berbentuk hati, orang-orang lokal bilangnya Bukit Cinta karena memang ya seperti hati. Kondisi-kondisi yang saya lihat di film-film tentang Thailand ataupun negara-negara di Asia Tenggara lainnya gitu ya, buat saya Indonesia punya kekayaan yang luar biasa. Bukit Cinta itu hanya satu dari secuil puluhan ribu pulau yang ada di Papua Barat. Jadi sahabat, kalau misalnya sahabat berkelana di kawasan Misol, jangan lupa untuk memanfaatkan warga lokal. Memanfaatkan itu dalam arti kata berikan mereka kesempatan untuk bisa punya kontribusi dalam perjalanan kita. Jadi upaya-upaya mereka itu akan sangat membantu kita dalam perjalanan, tapi juga sebenarnya kita bisa membantu mereka untuk menemukan nilai-nilai ekonomi dari kegiatan pariwisata. Nah kemarin waktu kami jalan di Misol, sangat butuh dengan kehadiran warga lokal, karena kapal yang kami gunakan itu tidak cukup kecil untuk bisa bersandar ke pelabuhan, ke jeti, ke dermaga, karena lautnya dangkal. Kehadiran perahu-perahu kayu warga lokal itu kemarin juga sangat-sangat membantu kita untuk bisa menjelajahi. Kayak naik ke Bukit Cinta itu juga kapal besar tidak akan bisa bersandar di pinggir, jadi memang kita harus menggunakan kapal kecil untuk masuk ke Bukit Cinta, ke kawasan Bukit Cinta sebelum kita masuk naik ke Bukitnya. Nah di selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk dijelajahi di Misol itu adalah di dalam perut buminya. Jadi di dalam ketika misalnya kita melihat dari jauh keunikan bentang tebing-tebingnya itu akan sangat punya keunikan geologi yang sangat menarik untuk kita lihat sebagai pemandangan. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam lagi, kita merapat ke tebing-tebingnya, di Misol itu ada situs batu, situs lukisan cadas, gambar cadas, gambar yang dibuat oleh orang-orang perubah, prehistorik, prasejarah yang dibuat puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi di Misol itu kita akan menemui beberapa corak-corak gambar cadas yang paling tipikal adalah gambar cap tangan. Itu yang memang menjadi identitas dari leluhurnya Papua ketika ada gambar cadas dengan pewarna alami. Lalu kemudian ada beberapa gambar yang mewakili kehidupan sehari-hari nenek moyang orang Misol di zaman dulu. Ada beberapa lukisan lumba-lumba dalam bentuk vertikal, lalu kemudian ada semacam gambar bulat yang menggambarkan sebuah alat pertanian kayaknya ya. Kalau dari para arkeolog menyebutkan bahwa itu sebenarnya simbol dari sebuah alat pertanian. Nah dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa gambar-gambar itu dibuat di era Neolitik. Dimana ketika manusia sudah mendomestikasi tanaman gitu ya, apa namanya sudah hidup tinggal di satu tempat dan mendomestikasi tanamannya. Jadi pewarna-pewarna itu juga dihasilkan dari tanaman-tanaman alami, dari batuan-batuan gitu ya. Sampai sekarang pun kita masih belum tahu persis cerita-cerita dibalik gambar-gambar cadas itu. Tapi buat saya yang menarik adalah ketika melihat kemampuan orang dulu menciptakan sebuah alat komunikasi. Mungkin kalau misalnya kita bisa bayangkan, tebing-tebing itu kayak Instagramnya nenek moyang kita dulu kali ya. Saya posting di sini tangan saya gitu. Jadi itu unik dan itu mungkin adalah dulu sosial medianya orang-orang leluhur gitu. Menunjukkan bahwa keberadaan mereka, mereka hari ini nangkep lumba-lumba gitu ya. Menangkap ikan, lalu ada anak-anak memancing gitu. Dan itu ya seperti kita hari ini berkomunikasi. Tapi bedanya mereka berkomunikasi melalui gambar-gambar cadas. Saya berkesempatan untuk menjelajah salah satu goa, namanya Goa Merenung. Itu ada di kawasan Misool juga, di Misool Selatan. Jadi ada satu goanya tidak terlalu dalam. Paling tidak yang saya tahu, karena mungkin ada lebih dalam, tapi saya belum pernah dijelajahi oleh warga lokalnya mungkin. Jadi memang pemandu saya waktu itu menceritakan bahwa Abang, di situ ada goa, mau lihat tidak? Wah, saya mau, saya mau lihat gitu. Lalu kita berhenti di satu pulau, jadi goa itu ada di satu pulau kecil. Kita membutuhkan, jadi memang, oh ya tadi soal peralatan, jangan lupa bawa senter. Memang itu sangat diperlukan untuk kita bernavigasi di hutan gitu ya. Lalu kemudian di goa itu sangat gelap. Jadi kalau memang tidak bawa senter, ya menggunakan gawai kita dengan fitur pencahayaannya juga bisa cukuplah menerangi jalan kita. Tapi ya itu, masuk ke dalam, lalu kemudian kita bisa melihat bentukan-bentukan stalaktit dan stalagmit yang terjadi di atara proses alam yang terjadi di dalam goa tersebut. Jadi, seperti ada bentukan air yang berpuluh tahun jatuh ke dalam tebing-tebingnya itu sampai akhirnya membentuk satu bentuk batuan unik. Nah, yang uniknya adalah ketika curahan air itu jatuh dan membentuk, apa namanya, bentukan batu yang menyerupai seperti perempuan berkerudung yang lagi merenung gitu. Jadi, kayak duduk sedang merenung. Jadi, orang-orang lokal mengatakan bahwa ini adalah goa merenung. Karena di tengah-tengah, persis di tengah-tengahnya ada satu batu besar. Nah, batu besar itu menyerupai seorang perempuan dengan kerudungnya dan dengan dia sedang dalam keadaan seperti merenung gitu, duduk. Nah, itu yang cukup unik buat saya karena kondisinya masih sangat terjaga karena memang tidak begitu banyak perjalan yang singgah ke dalam goa-goanya di Misol gitu. Nah, itu yang menurut saya ke depannya, masa depannya itu juga harus diperhatikan adalah edukasi-edukasi tentang perjalanan-perjalanan menelusuri bentukan-bentukan geologi. Ya, artinya ada satu edukasi yang diperlukan oleh warga lokal untuk bagaimana kita membuat perjalanan di dalam goa. Bagaimana membuat perjalanan di gambar-gambar cadas. Artinya harus ada aturan-aturan yang dibuat sehingga tempat-tempat yang kita kunjungi itu bisa terjaga dengan baik. Misalnya gambar cadas, kita tidak diperbolehkan untuk memegang batuannya karena tangan kita ini penuh dengan zat dari luar yang kita tidak tahu apa dan kadang-kadang itu bisa membuat keawetan dari gambar-gambar cadas itu hilang. Sama seperti di goa-goa kita, jadi memang lebih baik kita hanya melihat saja, tidak memegang, apalagi mencoret atau apalagi mengambil batuannya. Karena itu akan mengubah banyak hal di ekosistem. Jadi kalau jalan di Misol itu kan ya mungkin tidak akan lepas dari keindahan laut. Sudah pasti lah itu salah satu tujuan orang datang ke Misol adalah melihat keindahan lautnya. Jadi kalau misalnya kita sudah memasuki kawasan Misol itu sebenarnya titik untuk kita snorkeling itu tinggal pilih gitu ya. Kayak kita menjatuhkan koin dimanapun itu sudah langsung turun langsung melihat keindahan lautnya. Nah kemarin sebelum kita menuju ke titik gambar cadas itu kita melihat ada satu bentukan, oh ini kayaknya kayak ngarai gitu ya. Kita bisa melihat dari atas kapal bahwa ada satu dekat dengan pesisir tapi kemudian batuannya itu langsung drop gitu. Langsung ada vertikal dropnya seperti ngarai gitu. Nah jadi kita berhenti di situ sebelum kita ke gambar cadas, kita berhenti untuk kita langsung turun. Turun dengan pelampung dan googles gitu ya, kita snorkeling di situ. Karena sebenarnya kalau misalnya mau snorkeling di kawasan Misol, dimanapun mau snorkeling gitu tinggal lempar koin, saya mau berhenti di situ gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita buka peta, terus kita jatuhin koin kita, dan di situ, kita mau turun di situ, kita turun di situ pasti bagus gitu. Karena semua titik yang ada di Misol itu punya keindahan laut yang luar biasa. Namun memang dibalik semua keindahan itu sayangnya kemarin beberapa titik yang kami lihat itu seperti ada bleaching gitu ya. Bleaching itu ada kayak warna di terumbu itu kayak di wash gitu, kayak mereka sakit gitu ya. Sehingga kita bukan melihat warna-warninya, tapi kita melihat ada satu ton abu-abu gitu. Ya memang kayak tersapu kuman gitu ya, kayak sakit gitu. Jadi terumbu-terumbunya itu hilang warnanya. Dan yang otomatis pasti kita juga kalau misalnya terumbu tidak sehat, ikan juga berkurang. Memang itu kan satu kehidupan sirkular ekosistem malam gitu ya, ketika satu yang rusak pasti satunya hilang. Jadi sayangnya memang ada beberapa titik di Misol itu yang kemarin kami lihat itu bleaching. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, itu mesti dipelajari lebih jauh ya. Artinya bisa jadi perubahan iklim, bisa jadi kebiasaan warga sekitar pulau gitu ya. Bisa jadi juga soal kegiatan lalu lintas laut yang sedang terjadi di kawasan Misol gitu ya, entahlah. Tapi semuanya itu memerlukan perhatian kita gitu. Jadi memang menurut saya yang ada di garda depan sekarang adalah para pemandu-pemandu. Kemarin waktu saya ditemani oleh teman-teman dari King 4 Travel gitu ya, mereka adalah pemandu yang mengawal destinasi di Raja Ampat itu. Kemarin juga kita sempat berdiskusi gitu ya, mereka juga sempat, Abang, apa yang bisa kita buat dari sana gitu ya tentang kejadian ini. Karena mereka sangat peduli dengan kondisi yang terjadi hari ini di beberapa titik di Misol. Nah mungkin itu juga sahabat yang di luar sana bisa memahami atau punya network yang terkait dengan penyelamatan-penyelamatan terumbu. Marilah kita berdiskusi, ber-network melalui sosial media dan kemudian memberikan mereka masukan-masukan tentang apa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Misol. Jadi sahabat, kalau misalnya cerita dari perjalanan kita bahwa hari ini ketika di masa pandemi, destinasi-destinasi kita juga sedang sakit, bukan hanya manusianya, tapi destinasi kita juga sedang sakit. Nah buat saya adalah perjalanan masa depan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menelusuri kawasan terdekatnya kita. Dalam hal ini kita sebagai pejalan, mungkin negeri kita adalah negeri yang penuh dengan destinasi, yang tersembunyi, penuh dengan keindahan dan kemisteriusan dan keajaiban gitu ya, yang seperti kita lihat tadi di Misol. Buat saya adalah perjalanan masa depan itu adalah perjalanan ketika kita bisa memahami warga lokal, memahami adab, mendatangi sebuah tempat, belajar tentang kearifan warga, lalu kemudian buatlah kedatangan kita berkontribusi kepada warga sekitar, berbelanjalah dengan mereka, bermainlah dengan anak-anak kecil di tempat kita datangi, karena anak-anak kecil di tempat kita datangi itu tidak butuh materi, tidak butuh uang, tapi mereka butuh waktu. Kita hanya butuh sedikit saja waktu kita untuk bisa menjadi teman mereka gitu ya. Karena dunia kita itu penuh dengan cerita. Nah, dunia kita dari luar datang ke sebuah tempat itu, kita datang dengan berjuta cerita yang mereka tidak pernah dengar. Nah, kedatangan kita adalah bisa menularkan cerita dari dunia yang bukan dunia mereka. Dan buat saya yang penting adalah sebenarnya kita punya cerita, tapi kedatangan kita di sana adalah mencari cerita. Bagaimana kita bisa menyimpan cerita-cerita mereka, karena cerita-cerita dari lokal itulah yang membawa nilai dari esensi perjalanan itu sendiri. Dengan begitu, kita akan bisa pulang dari destinasi yang kita datangi, dengan keadaan destinasi tersebut menjadi lebih baik, dan kita menjadi individu-individu yang lebih baik ketika kita selesai berkunjung ke satu tempat. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia. Tetap menjelajah!